PEMBUNUHAN INSTAN Zua Wen, teman mudaku, maaf membuatmu menunggu. Saya Hong Luo, pemimpin Sekte Tian Luo. Pria parubaya dengan mata tujuh warna itu menyambut Zua Wen dengan hangat begitu dia memasuki aula. Dia kemudian duduk di seberang Zua Wen sementara Ying Zuo berdiri diam di samping pria parubaya itu. Zua Wen langsung ke pokok permasalahan setelah berbasa basi sebentar. Pemimpin Sekte Hong Luo, ku dengar dari temanku Ying Zuo bahwa kau telah menjelajah ke area dalam dan cukup mengenalnya. Aku ingin tahu apakah kau bisa memberitahuku lokasi pasti area dalam dan situasi di sana. Hong Luo tertawa dan berkata, area dalam terlalu berbahaya. Teman mudaku Zua Wen, kamu tidak perlu mempertimbangkan untuk pergi. Tetap di Sekte Tian Luo adalah pilihan terbaik. Jangan khawatir, aku selalu memperlakukan bawahanku dengan adil. Senyum Zua Wen memudar saat dia menatap Hong Luo dengan dingin. Hong Luo ingin dia menjadi anggota Sekte Tian Luo. Apakah dia mencoba memaksanya untuk bergabung dengan Sekte Tian Luo? He hei, pemimpin Sekte Hong Luo, Anda pasti bercanda. Aku di sini bukan untuk bergabung dengan Sekte Tian Luo. Aku di sini untuk mencari lokasi pasti dari area bagian dalam api penyucian Phoenix. Juga, aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Ketua Sekte. Aku ingin tahu apakah ada manusia bernama Muchen Sue di ngaraimu. Tanya Zua Wen. Senyum pemimpin Sekte Hong Luo memudar setelah penolakan Zua Wen. Dia berkata dengan acu tak acu, sepertinya teman mudaku Zua Wen tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Adapun manusia, aku pernah mendengarnya, tetapi dia tidak berada di area luar. Dikatakan bahwa dia dipenjara di area dalam oleh Tetua Agung dari orang-orang Phoenix. Ketika manusia itu dipenjara di api penyucian Phoenix, daerah luar menjadi gempar. Namun, aku tidak begitu yakin tentang namanya. Mata Zua Wen berbinar, tampaknya Muceng Sue memang tidak berada di area luar, tetapi terkurung di area dalam. Bagaimanapun, Muceng Sue adalah manusia. Jika dia berada di area terluar ngarai, akan mudah bagi ras asing untuk mengenalinya. Dia dapat dengan mudah mengetahui keberadaan Muceng Sue setelah memasuki area dalam. Namun, tidak ada berita tentang Muceng Sue. Jelas bahwa Muceng Sue tidak ada di sini. Zua Wen berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Hong Luo. Kalau begitu, Master Sekte Hong Luo, tolong beritahu aku lokasi pasti ruang dalam. Zua ini tidak akan membiarkanmu memberikan informasi seperti itu secara cuma-cuma. Zua Wen tahu bahwa Hong Luo adalah ramuan ilahi utama dari api penyucian Phoenix. Dia bisa melihat bahwa di api penyucian burung abadi ini, pil dewa jauh lebih langka daripada di dunia luar. Mungkin bahkan di Sekte Tian Luo ini, tidak ada banyak cadangan pil dewa. Haha, saya melihat bahwa Rekan Daois Zua adalah orang yang terus terang. Bagaimana dengan ini? Jika Anda dapat mengeluarkan sebotol Genesis Divine Elixir, saya akan memberitahu Anda lokasi area bagian dalam. Kata Hong Luo sambil tersenyum. Zua Wen menganggup dan melemparkan sebotol Gio. Ada dua belas pil iblis pemurni ilahi tertinggi bermutu khusus di sini. Pil-pil itu terutama digunakan untuk meningkatkan efisiensi pencipta dalam menyerap energi Dao Surgawi. Hong Luo mengambil botol Gio itu dan memeriksanya. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan liar di matanya. Pemimpin Sekte Hong Luo, sekarang saatnya memberitahuku lokasi bagian dalam api penyucian Phoenix. Kata Zua Wen dengan tenang. Hong Luo menenangkan diri dan mengeluarkan selembar batu Gio. Ia mengukir sesuatu di atasnya beberapa saat sebelum melemparkannya ke Zua Wen dan berkata, slip batu Gio ini berisi lokasi lapisan dalam yang telah kugambar. Lapisan dalam sebenarnya tidak jauh dari ngarai. Zua Wen mengambil batu Gio itu dan mengamatinya sebentar. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Hong Luo dan meninggalkan Ola. Namun, saat Zua Wen meninggalkan Ola, pikirannya sepenuhnya terfokus pada Hong Luo. Kultivasi Hong Luo tidak rendah. Dia seharusnya menjadi dewa penciptaan tahap awal. Dia mengira Hong Luo pasti akan menggunakan formasi perangkap maut di Ola untuk menyerangnya setelah melihatnya mengeluarkan ramuan suci. Sayangnya, Hong Luo tidak melakukan apapun sampai Zua Wen berada jauh. Setelah meninggalkan Sekte Tian Luo, Zua Wen langsung menuju rute yang digambar di slip Gio. Setelah Zua Wen meninggalkan Sekte Tian Luo, Hong Luo dan Ying Zuo juga meninggalkan Sekte Tian Luo. Keduanya pergi ke arah yang berbeda, tetapi arah umumnya sama. Hah, bukankah Hong Luo selama ini menyendiri? Mengapa dia keluar sekarang dan meninggalkan Ngarai itu? Tidak lama setelah Hong Luo meninggalkan Ngarai, dua sosok melesat keluar dari Sekte Batu Darah dan Sekte Langit Gio. Kedua ahli ras alien ini memiliki aura yang mirip dengan Hong Luo. Mereka berdua adalah penguasa penciptaan tahap awal. Terlebih lagi, status mereka di Ngarai itu tidak rendah. Mereka masing-masing adalah Master Sekte Batu Darah, Sue Xi, dan Master Sekte Langit Gio, Huang Kuan Xi. Mari kita ikuti mereka dan lihat. Hong Luo sangat licik. Jika tidak ada manfaatnya, maka mustahil baginya untuk meninggalkan Ngarai dan menderita. Mata Sue Xi berbeda dari orang biasa. Matanya dipenuhi dengan benang darah yang mengerikan, dan suaranya sangat rendah. Tapi kita harus berhati-hati jika mengikuti mereka. Kita tidak boleh membiarkan orang tua Hong Luo itu melihat kita. Begitu Huang Kuan Xi selesai berbicara, dia menghilang di tempat bersama Sue Xi. Dalam waktu singkat, Huang Kuan Xi dan Sue Xi tiba di Ngarai yang berbahaya. Mereka bersembunyi di pintu masuk jurang sementara indera ketuhanan mereka diam-diam meregang ke dalam jurang. Mereka melihat Hong Luo dan Hong Zuo berdiri di dalam jurang, dan seorang pemuda yang sangat asing bagi mereka berdiri di hadapan mereka. Keduanya saling berpandangan. Mereka tahu bahwa alasan Hong Luo dan Hong Zuo pergi mungkin karena pemuda ini. Mereka hanya tidak tahu mengapa Hong Luo menyukai pemuda ini. Mereka berdua tidak bertindak gegabuh dan memperingatkan pemuda itu, dan mereka berbaring diam sambil mengamati situasi di dalam Ngarai. Pada saat ini, di dalam Ngarai, ekspresi Zhuawan sangat suram. Dia menatap Hong Luo dan Hong Zuo sebelum berkata dengan dingin, mengapa kamu memberiku peta palsu. Zhuawan bergerak maju sesuai rute di lempengan Batu Giok, dan akhirnya tiba di Ngarai ini. Namun, dia melihat bahwa jurang itu benar-benar kosong, dan tidak ada jalan masuk ke area dalam sama sekali. Jadi, dia tahu bahwa Hong Luo telah menipunya. Setelah itu, Hong Luo membawa Hong Zuo ke dalam Ngarai. Sudut mulut Hong Zuo dipenuhi dengan ejekan saat dia berkata, Zhuawan, kamu sangat bodoh. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang. Mungkinkah Anda tidak tahu bahwa kekayaan tidak boleh dipamerkan? Kau seharusnya punya banyak pil ajaib, kan? Serahkan cincin rohmu, dan aku akan membiarkan mayatmu utuh dan memberimu kematian yang cepat. Zhuawan malah tertawa dan berkata, Kalian berdua benar-benar menginginkan pil dewa milikku. Lelaki yang hatinya tak pernah puas bagaikan ular yang berusaha menelan gajah. Kalian berdua bisa saja tersedak oleh keinginan untuk mengambil cincin rohku. Maksudmu kau tidak akan menyerahkannya. Hong Zuo menjelati bibirnya sambil menghentakkan kaki kanannya, dia melesat ke arah Zhuawan bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Pada saat Hong Zuo melesat keluar, Hong Luo pun ikut bergerak, dan ia melesat keluar dari arah lain untuk melancarkan serangan menjepit terhadap Zhuawan. Meskipun kultifasi Hong Luo lebih kuat dari Zhuawan, dia tidak ceroboh sedikitpun, dan dia mengerahkan kekuatan penuhnya segera setelah dia menyerang. Tatapan mata Zhuawan acu tak acu saat dia berdiri diam di tempat, dan dia menutup telinga terhadap Hong Zuo dan Hong Luo yang semakin dekat. Orang ini sedang mencari kematian. Blutstone dan Huang Kuan Zi yang bersembunyi di pintu masuk ngarai menjadi bingung ketika mereka melihat Zhuawan sebenarnya tidak bergerak sama sekali. Desir Ketika Hong Zuo melintas dan tiba di hadapan Zhuawan, sudut mulutnya menampakkan senyum buas. Namun, dalam waktu singkat, senyumnya yang buas menghilang saat cahaya pedang berwarna darah menembus ruang di antara alisnya. Ekspresinya membeku saat dia langsung jatuh ke tanah dan kehilangan semua tanda kehidupan. Pada saat cahaya pedang berwarna darah memusnahkan Hong Zuo, ia segera berbalik di udara dan melesat ke arah Hong Luo yang sedang mendekat. Hong Luo terkejut, dan dia hanya mampu memblokir tiga gerakan sebelum cahaya pedang menemukan kelemahan dan menembus ruang di antara alisnya juga, menyebabkan dia menjadi mayat. Desis Desis 3272 Jiwa Phoenix Siapa itu? Dia sangat menakutkan. Dia menghancurkan Zhuawan hanya dengan satu gerakan. Setidaknya dia adalah puncak penguasa penciptaan, kan? Mungkinkah dia seorang ahli dari daerah dalam? Blutstone merasa ngeri, dan dia buru-buru menarik divine sensenya dan berbicara dengan suara gemetar. Huang Kuanzi ketakutan hingga menarik kembali indera ketuhanannya. Pemandangan sebelumnya terlalu mengejutkan. Zhuawan tidak bergerak sama sekali, namun Hong Zuo dan Suan telah dimusnahkan. Meskipun mereka berdua menganggap diri mereka tinggi, mereka paling-paling setara dengan Hong Luo. Jika mereka berhadapan dengan pemuda ini, mereka tahu hasil mereka tidak akan berbeda dengan Suan. Ayo cepat pergi, kita akan mendapat masalah jika senior ini melihat kita. Huang Kuanzi berbicara dengan suara rendah. Blutstone buru-buru mengangguk, sehingga mereka bermaksud meninggalkan ngarai itu tanpa suara. Namun tak lama kemudian, mereka menyadari ada kekuatan tak biasa yang menghalangi mereka dari belakang. Mereka berbalik dan menyadari dengan terkejut bahwa Zhuawan berdiri di belakang mereka dengan senyum di wajahnya saat dia menatap mereka. Senior, kami tidak bermaksud menyinggungmu. Kami hanya kebetulan lewat sini. Blutstone dan Huang Kuanzi berlutut di tanah dengan suara keras. Mereka sangat bijaksana dan tahu bahwa dengan kekuatan Zhuawan, mereka akan menemui ajal jika melarikan diri sekarang, jadi satu-satunya cara adalah memohon belas kasihan. Kalian berdua mungkin adalah penguasa Sekte Blutstone dan Sekte Jadeval, kan? Lagi pula, kamu mungkin mengikuti Suan dan Hong Zuo ke sini. Zhuawan tersenyum tipis. Blutstone dan Huang Kuanzi merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka mendesah putus asa pada akhirnya. Senior benar, kami memang penguasa Sekte Blutstone dan Sekte Jadeval, dan kami mengikuti Suan ke sini. Namun, kami tidak tahu tentang senior sebelumnya, jadi kami tidak bergabung dengan Suan untuk menghadapi senior. Zhuawan menatap Blutstone dan Huang Kuanzi dengan acuh tak acuh dan berkata, Bangun! Aku tidak bermaksud berurusan dengan kalian berdua. Saya hanya ingin bertanya tentang rute ke daerah dalam. Blutstone dan Huang Kuanzi menghela nafas lega dalam hati mereka, lalu mereka buru-buru menarik Slip Diok dari cincin roh mereka dan berjuang untuk menyerahkannya kepada Zhuawan. Senior, Slip Diok milikku ini memiliki peta rute yang sangat rincin. Kau tidak akan salah jika menggunakannya. Blutstone tersenyum menyanjung dan menyerahkan Slip Diok itu kepada Zhuawan. Senior, batu darah itu cacat. Dalam Slip Diokku, sebagian besar area purgatori burung abadi tercatat. Itu bisa dianggap sebagai peta yang paling terperinci. Gunakan punyaku, kata Huang Kuanzi sambil mengjilat. Zhuawan menyimpan Slip Diok mereka dan memeriksanya satu per satu. Dia menemukan bahwa peta dalam Slip Diok mereka hampir sama, tetapi peta dalam Slip Diok Yellow Spring Z sedikit lebih lengkap. Setelah Zhuawan memilih Slip Diok Huang Kuanzi, dia menyapa keduanya dan menghilang dalam aliran cahaya. Melihat Zhuawan pergi, Huang Kuanzi dan Blutstone menghela nafas lega. Zhuawan memberi mereka terlalu banyak tekanan. Sepertinya senior ini bukan tahanan dari lapisan dalam. Kemungkinan besar dia adalah tahanan yang baru saja ditangkap oleh orang Phoenix. Kalau tidak, tidak mungkin dia tidak tahu di mana lapisan dalamnya, tebak Blutstone. Huang Kuanzi menganggup dan berkata, di antara lapisan luar dan lapisan dalam terdapat jiwa burung abadi. Itu adalah eksistensi yang mengerikan yang bahkan dapat membunuh Lord Tong Tian. Jika senior ini ingin memasuki lapisan dalam, saya khawatir itu akan sangat sulit, dan dia bahkan mungkin mati. Mata Blutstone berkedip, dan dia tiba-tiba menyarankan, Huang Kuanzi. Mengapa kita tidak mengikutinya dan melihatnya? Jika senior ini benar-benar mati karena jiwa burung abadi, maka cincin rohnya tidak akan memiliki pemilik, kan? Mata Huang Kuanzi berbinar, Blutstone benar, Zua Wen sangat kuat sehingga dia pasti memiliki banyak hal baik. Ini bisa dilihat dari fakta bahwa Hong Luo diam-diam mengikutinya. Meskipun mereka berdua bukan tandingan Zua Wen, mereka masih bisa memanfaatkannya. Tapi kalau senior ini tahu kita mengikutinya, bukankah dia akan marah dan membunuh kita? Blutstone masih khawatir. Huang Kuanzi berkata dengan suara pelan, kekayaan datang dari bahaya. Jika kita mengikutinya dari jauh, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan dapat menemukan kita. Lagi pula, jika kita cukup jauh, bahkan jika dia menemukan kita, kita masih punya waktu untuk melarikan diri. Blutstone mengangguk saat mendengarnya, dia sudah tergoda. Setelah keduanya selesai berdiskusi, mereka bergegas menuju pintu masuk lapisan dalam bersama-sama. Namun, mereka berdua sangat lambat. Mereka sengaja memperlambat laju mereka agar bisa menjaga jarak yang cukup antara mereka dan Zua Wen. Akhirnya, mereka berdua berhenti di balik puncak gunung yang jaraknya sekitar 10.000 meter dari pintu masuk lapisan dalam. Mereka melihat bahwa Zua Wen telah berhenti di pintu masuk lapisan dalam. Zua Wen telah memperhatikan Huang Kuan Zi dan Blutstone yang mengikutinya, tetapi dia tidak memperhatikan mereka. Tingkat kultifasi Blutstone dan Huang Kuan Zi terlalu rendah, dan mereka sama sekali tidak mengancamnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan kedua musuh Bebu Yutan ini. Pada saat ini, seluruh perhatian Zua Wen terfokus pada jurang besar di depannya, yang seperti jurang alami. Jurang itu sangat dalam, dan lebarnya mencapai ratusan meter. Di dalam jurang itu, ada api hitam yang jauh lebih kuat daripada sekelilingnya. Sebelum Zua Wen mendekati jurang tersebut, dia merasakan hawa dingin yang dalam dari kobaran api di dalam jurang tersebut. Tubuhnya terbakar tiba-tiba, dan kulitnya mulai hangus, rusak, dan berubah bentuk. Jika bukan karena kemampuan pemulihannya yang kuat, tubuhnya mungkin sudah runtuh. Zua Wen menggunakan cahaya misterius penciptaan mendalam untuk membungkus tubuhnya. Baru saat itulah ia mampu menghalangi korosi kuat dari api hitam. Zua Wen tiba di tepi jurang dan melihat keseberangnya. Di sana, dia melihat jalan setapak yang dalam. Di kedua sisi jalan setapak, ada api merah menyala, membentuk kontras tajam dengan api hitam di jurang. Zua Wen tahu bahwa api itu seharusnya adalah api phoenix. Di balik jiwa burung abadi, api itu membuka jalan yang bahkan jiwa burung abadi tidak berani mendekatinya. Selama dia menyeberangi jurang, dia akan aman. Tepat saat Zua Wen hendak melangkah keluar dengan kaki kanannya, perasaan bahaya muncul dalam hatinya, dan dia segera mundur. Di dalam jurang, seekor ular piton api hitam menyapu dan menyerbu ke arah Zua Wen dengan sudut yang sangat licik. Zua Wen mendengus dingin, mengeluarkan pedang api petir, dan berdiri di dekat ular piton api yang berjarak tujuh inci. Ular piton api itu roboh dengan keras. Pada saat yang sama, sejumlah besar ular piton api keluar dari jurang. Api hitam pekat membakar permukaan ular piton api, misterius dan dalam. Zua Wen melangkah maju, dan sungai ungu menyapu keluar dari kehampaan dan berkumpul di sekelilingnya. Di bawah kekuatan sungai ungu, sosok Zua Wen terus-menerus berkelebat di udara, dan kecepatannya sangat cepat, menghindari semakin banyak ular piton api di sekitarnya. Dan setiap kali Zua Wen melompat, pedang api petir, dengan guntur dan energi api yang mengerikan, secara akurat menusuk ular piton api itu sejauh tujuh inci. Hanya dalam waktu lima puluh tarikan napas, ular piton api yang banyak jumlahnya keluar dari jurang semuanya dihancurkan oleh pedang Zua Wen. Zua Wen perlahan mendarat di tanah, dan menatap jurang di depannya dengan tatapan serius. Dia merasakan suatu kekuatan yang amat besar dan dingin tengah menyapu dari kedalaman jurang dengan kecepatan yang amat cepat. Gemuruh. Tiba-tiba, tebing di kedua sisi jurang runtuh, dan bayangan hitam besar melesat lurus ke langit, berhenti ribuan kaki di atas tanah. Bayangan itu melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, dan api yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit, menciptakan lautan api hitam yang mengerikan dan spektakuler. Zua Wen perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit, bayangan hitam yang menutupi matahari. Itu adalah burung besar yang terbakar dengan api hitam, dan matanya yang tajam dipenuhi warna hitam pekat. Zua Wen tahu bahwa ini pasti jiwa burung abadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tekanan jiwa burung abadi sangat mengerikan, dan burun dalam radius jutaan mil tersapu oleh tekanan ini, menyebarkan debu dan angin yang mengerikan. 3273. Sulit dipercaya. Itulah jiwa burung abadi. Sungguh mengerikan. Di balik puncak gunung di kejauhan, Sue Xi dan Huang Kuanzi hampir terhempas oleh badai yang disebabkan oleh jiwa burung abadi. Setelah mereka nyaris berhasil menstabilkan diri, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan karena mereka merasa itu tidak dapat dipercaya. Senior ini sudah tamat. Dia tidak sebanding dengan jiwa burung abadi. Blutstone dan Huang Kuanzi menggelengkan kepala dalam hati. Mereka tidak menyangka bahwa Zuawan benar-benar dapat menembus jiwa undying berd dan memasuki lapisan dalam. Semua orang di lapisan luar tahu bahwa selama mereka dapat menembus jiwa burung abadi dan mencapai sisi lain, mereka dapat memasuki lapisan dalam. Para tahanan di lapisan dalam juga tahu bahwa selama mereka dapat menembus jiwa burung abadi, mereka dapat meninggalkan tempat terkutuk ini. Akan tetapi, banyak sekali tahanan di lapisan dalam yang mencoba melarikan diri selama bertahun-tahun, tetapi mereka semua mati di tangan jiwa burung abadi. Di antara mereka terdapat banyak ahli master surga. Di mata Blutstone dan Huang Kuanzi, meskipun Zuawan kuat dan telah membunuh Hong Luo, dia paling-paling adalah master penciptaan tingkat puncak. Menghadapi jiwa undying berd, dia hanya mencari kematian. Ketika jiwa burung abadi mencapai titik tertinggi di langit, Zuawan menyipitkan matanya. Ia menendang dengan kaki kanannya, dan sungai ungu panjang berputar di sekelilingnya. Sosoknya berkedip-kedip di udara seperti hantu. Saat sosoknya berkedip, sayap jiwa undying berd tiba-tiba melebar. Tiba-tiba, api hitam menyapu keluar dari sayap jiwa undying berd dan jatuh. Zuawan terlalu cepat. Dia dengan cepat menghindari api hitam yang jatuh. Energi api hitam telah memadat hingga tingkat yang mengerikan. Saat mendarat di tanah, api itu hancur menjadi debu halus dan tak bersisa. Saat Zuawan menghindar, dia memanggil diagram hantu yama. Kabut hitam pekat berputar keluar. Zuawan menunjuk ke depan dengan tangan kanannya. Lapisan pertama diagram hantu yama terbuka, dan puluhan rantai hantu tersapu keluar. Rantai hantu itu bergerak sangat cepat. Mereka menyapu ke segala arah dan mengepung jiwa burung abadi. Dengan suara mendesing, jiwa burung abadi itu benar-benar terperangkap. Burung abadi itu melolong dengan marah. Ia benar-benar merasakan sakit yang amat sangat akibat rantai hantu itu. Sakitnya begitu hebat hingga ia merasa seolah-olah jiwanya ditusuk oleh ribuan bilah pedang. Ia ingin melepaskan diri, tetapi rantai hantu itu semakin erat mengikatnya. Mustahil baginya untuk melepaskan diri. Zuawan menahan rasa sakit akibat serangan balik rantai hantu. Dia tahu bahwa rantai hantu adalah metode yang ampuh untuk menangani jiwa. Jiwa burung abadi tidak menerjemahkan. Jiwa burung abadi tidak mengubah tubuh. Hanya jiwanya yang merupakan jiwanya. Namun, dia juga tahu bahwa jiwa burung abadi adalah rantai hantu. Apakah burung abadi adalah burung hantu? Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk membuka lapisan kedua diagram hantu yama. Empat roh jahat yang tampak ganas mengeluarkan lolongan yang menusuk telinga dan bergegas menuju jiwa burung abadi di atas. Ledakan, ledakan, ledakan. Jiwa burung abadi terkejut dan marah. Ia terus melawan, tetapi di bawah kendali rantai hantu. Kekuatannya berkurang hingga kurang dari 10 persen. Ia ditekan oleh raungan. Zuawan berhenti di atas batu pecah dan melayang di udara. Wajahnya pucat, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia menatap jiwa burung abadi. Jiwa burung abadi benar-benar ulet. Ia terperangkap oleh wajah-wajah hantu dan raungan. Itu hanya sebuah kerugian. Zuawan menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan busur Dewa Houyi dan anak panah Dewa Houyi dari dunia makro. Dia menarik tali busur hingga membentuk setengah bulan. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi seluruh ruangan. Jiwa burung abadi juga merasakan niat membunuh yang mengerikan. Ia meraung ketakutan dan mulai melawan dengan keras. Api hitam yang mengerikan meledak seperti ledakan berantai. Itu sangat mengerikan. Ji, Mei, Wang, dan Liang. Keempat roh jahat itu terlempar oleh api hitam yang mengerikan. Mereka terus mundur, semuanya menderita luka-luka. Namun, rohar-rohar sama sekali tidak peduli dengan luka-luka mereka. Mereka menerkam dengan ganas dan menyerang jiwa undi Ingbert. Mereka dengan paksa menghentikan jiwa undi Ingbert. Zuawan ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia menarik tali busur hingga dua per tiga. Kekuatan panah Dewa Houyi segera meningkat seratus kali lipat. Setelah darah Golden Crow terhapus, potensi Houyi Godly Boss sepenuhnya dilepaskan. Sangat sulit bagi Zuawan untuk menarik tali busur ke bulan Purnama. Dua per tiga adalah batasnya. Suara mendesing. Panah Dewa Houyi meninggalkan tali busur dan melesat menembus udara dengan ledakan yang memekakkan telinga. Akhirnya, panah itu melesat masuk ke dalam jiwa burung abadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Jiwa burung abadi mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Kekuatan mengerikan dari panah Dewa Houyi menciptakan pusaran ledakan yang mengerikan pada jiwa burung abadi. Jiwa burung abadi itu berjuang keras. Rantai hantu di tubuhnya bergetar hebat. Zuawan memuntahkan seteguk darah. Rantai hantu itu terkait dengan jiwanya. Ketika rantai hantu itu rusak, jiwanya secara alami akan terpengaruh. Namun, Zuawan dapat melihat dengan jelas bahwa jiwa burung abadi semakin redup. Auranya melemah dengan cepat. Dia tahu bahwa panah Dewa Houyi telah berefek. Dia buru-buru menelan dua pil dewa, satu untuk penyembuhan dan satu untuk memperbaiki jiwa. Kemudian, dia mengeluarkan tiga panah Dewa Houyi lagi. Itulah tiga anak panah Dewa Houyi lainnya yang telah ditemukannya di alam surga Eldritch. Zuawan memasang tiga anak panah Dewa Houyi pada tali busur dan menarik tali busur hingga dua per tiga lagi. Wuss, wuss, wuss. Ketiga anak panah melesat bersamaan. Mereka berubah menjadi tiga garis cahaya merah darah. Dengan niat membunuh yang mengerikan, mereka melesat ke dalam jiwa undiingbert. Ketiga panah Dewa Houyi ini ternoda oleh darah gagak emas. Oleh karena itu, mereka jauh lebih lemah daripada panah Dewa Houyi yang pertama. Akan tetapi, ketika ketiga panah Dewa Houyi digabungkan, mereka memang lebih kuat daripada panah Dewa Houyi yang pertama. Jiwa burung abadi mengeluarkan teriakan lemah. Setelah tertusuk oleh tiga panah Dewa Houyi, tubuhnya yang besar langsung terkoyak-koyak. Gemuruh. Tepat saat jiwa burung abadi hendak runtuh, ia tiba-tiba meledak. Rantai hantu yang mengelilinginya terkena energi ledakan yang mengerikan dan langsung hancur. Chi Mei Wang menghantam tanah dari udara. Tubuhnya terbakar dengan api hitam pekat, seolah-olah dia ingin membakar Chi Mei Wang hingga tak bersisa. Zuawan memuntahkan darah. Wajahnya pucat pasi. Zuawan buru-buru mengeluarkan diagram hantu yama. Ia mengumpulkan rantai hantu yang hancur, iblis dan monster, serta empat panah Dewa Houyi yang tersebar di kejauhan. Dengan sekejap, ia melesat melewati jurang di depannya dan memasuki jalan agung yang menyala-nyala. Di luar gunung di kejauhan, Huang Kuan Zi dan Blutstone benar-benar tercengang. Pertarungan tadi terjadi terlalu cepat. Jiwa burung abadi hanya menggunakan satu jurus sebelum dibunuh oleh Zuawan. Ini sungguh mengejutkan. Ini, senior ini, dia membunuh jiwa burung abadi. Blutstone, pukul aku dan lihat apakah aku sedang bermimpi. Huang Kuan Zi bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. 3274. Di dalam kolam darah Phoenix. Jalan setapak berwarna merah menyala itu lebar dan dalam, seakan tidak ada ujungnya. Begitu Zuawan memasuki jalan setapak, dia langsung merasakan kekuatan api itu. Api itu tidak lebih lemah dari api hitam di luar sana. Bahkan, api itu bahkan lebih kuat. Zuawan tidak melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya, ia menemukan tumpukan batu yang agak tersembunyi di sisi jalan. Ia bersembunyi di tumpukan batu itu dan kemudian membentuk formasi penyembunyian dan formasi pertahanan yang kuat di sana. Setelah susunan pertahanan itu terbentuk, api merah menyala yang mengerikan di sekitarnya semuanya terhalang oleh susunan pertahanan itu. Zuawan pun menghela napas lega. Percikan. Pada saat ini, wajah Zuawan sepucat pasien yang sekarat. Lautan kesadarannya bagaikan seember pasta. Efek samping dari potret iblis yama terlalu mengerikan. Pada saat ini, Zuawan mengalami sakit kepala yang hebat, dan dia ingin menghantam tanah dengan kepalanya. Darah merah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Dengan paksa menahan ketidaknyamanan yang hebat di lautan kesadarannya, Zuawan memanggil dunia agung. Ia mengubah dunia agung menjadi debu dan menempelkannya ke permukaan batu. Kemudian, ia memasuki dunia agung. Di dunia besar, di sebuah pulau kecil di tengah danau, Gosplume dan Yin Wuxi diam-diam menjaga kolam darah Phoenix. Mereka duduk bersila dan bermeditasi. Gadis suci dari suku Phoenix berdiri di dekat pintu paviliun. Matanya yang indah berkedip-kedip, dan dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dia benar-benar ingin merebut kolam darah Phoenix, tetapi dia bahkan tidak memiliki sepersepuluh dari kekuatannya yang tersisa. Garis keturunan tubuh Phoenix 99 telah sepenuhnya diekstraksi oleh Zuawan. Gosplume dan Yin Wuxi keduanya sangat kuat. Mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik puncak tahap dewa penciptaan. Selain itu, tidak jauh dari pulau kecil di tengah danau, tiga pedang dewa yang dipimpin oleh pedang api petir juga berada di dekatnya. Jika dia melakukan gerakan aneh apapun, dia pasti akan mati mengenaskan. Sambil mendesah pelan, gadis suci dari suku Phoenix menyerah pada ide untuk merebut kolam itu. Ide ini sama sekali tidak realistis baginya. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang dari jauh dan mendarat di pulau kecil di tengah danau. Gosplume dan Yin Wuxi merasakan ada yang tidak beres. Mereka membuka mata dan berdiri dengan waspada. Akan tetapi, ketika mereka melihat orang yang datang adalah Zuawan, tatapan mereka langsung melembut, tetapi segera menampakkan ekspresi bingung. Hal ini karena Zuawan dalam kondisi yang sangat buruk. Ia mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya dan wajahnya sepucat hantu. Ia tampak seperti hantu pendendam. Tuan Zuo, apa yang terjadi padamu? Gu Iling merasa khawatir. Kondisi Zuawan saat ini benar-benar mengerikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Zuawan tidak memperhatikan Gu Iling dan Yin Wuxi. Sebaliknya, dia melompat ke kolam darah Phoenix dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian berdua, jaga aku di kolam darah Phoenix. Dengan itu, Zuawan mengeluarkan lebih dari 10 botol pil penyembuhan ilahi dan menyerap energi darah Phoenix di kolam darah Phoenix. Bagi orang Phoenix, kolam darah Phoenix adalah kolam yang menyimpan jiwa ilahi. Energi di dalam kolam darah Phoenix memiliki efek penyembuhan yang kuat pada jiwa ilahi. Oleh karena itu, setelah jiwa ilahi Zuawan rusak, hal pertama yang dipikirkannya adalah kolam darah Phoenix. Begitu memasuki kolam darah Phoenix, Zuawan segera merasakan energi misterius di dalam kolam darah Phoenix. Energi itu terkumpul di laut pengetahuannya dan mulai memperbaiki laut pengetahuan dan jiwa ilahi Zuawan yang hancur. Perasaan nyaman mengalir dari tulang ekor Zuawan ke kepalanya. Begitu nyamannya hingga Zuawan hampir menangis. Mata Gosplume dan Yin Wuxi penuh dengan kesungguhan. Mereka sangat menyadari kekuatan Zuawan. Bahkan seorang ahli Sky Ridge tidak akan dapat dengan mudah melukai Zuawan. Tetapi sekarang, Zuawan begitu lemah hingga ia hampir berada di ambang kematian. Mereka benar-benar tidak tahu makhluk abnormal macam apa yang menjadi lawan Zuawan. Meskipun mereka terkejut, mereka berdua tetap dengan patuh menjaga kolam darah Phoenix. Mereka juga menatap tajam ke arah Saintes dari suku Phoenix, yang berdiri di dekat pintu pavilion, dengan rasa peringatan yang kuat di mata mereka. Saintes dari suku Phoenix merasa jauh lebih tenang. Ketika dia melihat Zuawan terluka parah, dia tahu bahwa Zuawan pasti telah dilukai oleh suku Phoenix. Awalnya, ketika Zuawan menghancurkan kuil leluhur suku Phoenix dan kolam darah Phoenix, orang suci suku Phoenix berpikir bahwa Zuawan begitu kuat sehingga tidak ada seorangpun di suku Phoenix yang dapat menandinginya. Namun sekarang, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Zuawan memang kuat, tetapi kekuatannya ada batasnya. Dia tidak sebanding dengan para ahli sejati dari suku Phoenix. Saintes dari suku Phoenix merasa sedikit menyesal. Jika Zuawan terbunuh sekarang, itu akan sangat bagus. Dengan begitu, dia bisa ditemukan oleh para ahli dari suku Phoenix dan melarikan diri dari dunia besar ini. Waktu berlalu, Zuawan, yang berada di kolam darah Phoenix, menyipitkan matanya dan menyerap energi kolam darah Phoenix seolah-olah dia sedang mabuk. Saat ia terus menyerap energi kolam darah Phoenix, Zuawan menemukan bahwa jiwa ilahinya tidak hanya diperbaiki, tetapi juga diperkuat. Selain itu, energi kolam darah Phoenix dapat diserap oleh tubuh suci pangu dan memperkuat fisiknya. Tubuh suci pangunya telah dipromosikan ke tingkat tujuh bintang awal untuk waktu yang lama, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dia juga tahu bahwa ketika tubuh suci pangu dikultivasikan hingga ketingkatan demikian, hal itu hanya dapat ditingkatkan dengan mengandalkan kekuatan yang diberikan oleh serangga berbisa sihir leluhur, kecuali jika tingkat energinya sangat tinggi. Zuawan sangat terkejut karena energi kolam darah Phoenix dapat meningkatkan tubuh suci pangu miliknya. Zuawan juga mengetahui asal-muasal kolam darah Phoenix. Kolam itu berisi esensi dan darah binatang suci, Phoenix. Pada zaman dahulu kala, Phoenix merupakan eksistensi yang sangat kuat. Meskipun tidak setenar 12 penyihir leluhur, sangat sulit bagi 12 penyihir leluhur untuk mengalahkan Phoenix dalam hal kekuatan tempur dan garis keturunan. Mudah dibayangkan betapa berharga dan kuatnya esensi dan darah dari keberadaan yang begitu kuat. Tidak mengherankan jika itu dapat meningkatkan level tubuh suci pangu milik Zuawan. Sepuluh hari kemudian, kolam darah Phoenix yang awalnya berwarna merah darah menjadi bening seperti air. Hampir semua darah Phoenix di kolam darah Phoenix telah diserap oleh Zuawan. Zuawan perlahan membuka matanya dan melompat keluar dari kolam. Matanya penuh dengan kegembiraan. Setelah menyerap seluruh kolam darah Phoenix, Zuawan menemukan bahwa tubuh suci pangunya telah mengendur. Ia menemukan bahwa tubuh suci pangunya tidak jauh dari level bintang 7 tengah. Selamat, Tuan Zuo. Luka-lukamu sudah pulih seperti baru dan kultifasimu sudah meningkat. Gosplume dan Yin Wuxi buru-buru membungkuk. Saat Zuawan melompat keluar dari kolam darah Phoenix, mereka berdua dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Zuawan lebih tajam dan kuat dari sebelumnya. Kau menyerap semua energi kolam darah Phoenix. Zuawan mengangguk ke arah Gosplume dan Yin Wuxi. Kemudian, dia mendengar suara tidak bersahabat dari Saintes of the Phoenix dari pintu pavilion tidak jauh dari sana. Zuawan menatap dingin ke arah orang-orang Phoenix. Auranya yang luas meledak dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Apa? Santo, apakah kamu punya masalah dengan hal itu? Orang-orang Saintes of the Phoenix merasakan dampak aura yang kuat ini dan tidak dapat menahan diri untuk mundur lebih dari sepuluh langkah. Wajah cantiknya pucat dan tidak berdarah. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Akan tetapi, saat orang-orang Saintes of the Phoenix menundukkan kepalanya, matanya penuh dengan kebencian. Dia terus mengumpat dalam hatinya. Ketika Zuawan pergi kali ini, dia berharap dia akan mati secara tragis di tangan orang-orang Phoenix. Zuawan tidak lagi memperhatikan orang-orang Saintes of the Phoenix. Dia membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan dua pil dewa. Dia menyerahkannya kepada Gosplume dan Yin Wuxi dan berkata, Ini adalah pil dewa pengumpul energi Tai Chi. Pil ini dapat membantu kalian maju ke alam dewa penciptaan. Kau telah melakukan pekerjaan yang baik dalam melindungi orang-orang Phoenix. Dua pil suci ini adalah hadiahmu. Gosplume dan Yin Wuxi mengambil pil suci dan buru-buru membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasih. 3.275. Pria berwajah ular Ketika Zuawan meninggalkan dunia luar dan muncul di tumpukan batu, dia melihat seorang pria berwajah ular memegang tombak berbentuk ular dan terus-menerus menyerang barisan pertahanan di depannya. Ketika Zuawan muncul di tumpukan batu, pria berwajah ular itu berhenti dan tersenyum sinis. Penguasa formasi itu benar-benar ada di dalam. Keluarlah dan serahkan susunan itu kepadaku. Aku hanya akan melumpuhkan kultifasimu dan tidak akan mengambil nyawamu. Zuawan menyipitkan matanya. Pria berwajah ular itu ingin dia menyerahkan susunan itu dan melumpuhkan kultifasinya. Ini terlalu arogan. Meskipun kultifasi pria berwajah ular itu tidak buruk, dia hanya seorang master setengah langkah. Di mata Zuawan, dia hanyalah sampah. Sampah macam ini berani bersikap sombong di depannya. Sungguh menggelikan. Melihat Zuawan tidak berbicara, pria berwajah ular itu berkata dengan tidak sabar, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Keluar. Kalau tidak, setelah aku menghancurkan susunan ini, nyawamu tidak akan ada lagi. Zuawan tersenyum dan perlahan menarik kembali susunan pertahanan dan penyembunyiannya. Pria berwajah ular ini tidak sederhana. Dia bisa melihat melalui susunan penyembunyiannya dan menyerang susunan pertahanannya. Zuawan berkata dengan acu-ta'acu, kamu seorang tahanan di lapisan dalam. Kau tidak berhak mengetahui hal semacam ini. Kau sangat patuh, jadi aku akan menepati janjiku. Aku tidak akan membunuhmu dan hanya akan melumpuhkan kultifasimu. Setelah pria berwajah ular itu selesai berbicara, dia menghentakkan kaki kanannya dan melesat keluar seperti bola meriam. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Zuawan. Lelaki berwajah ular itu tertawa sinis dan cepat-cepat menusukkan tombak berbentuk ular di tangannya. Dalam sekejap, empat lampu tombak meledak dan melesat ke arah anggota tubuh Zuawan. Pria berwajah ular itu berencana untuk melumpuhkan anggota tubuh Zuawan begitu dia muncul. Dapat dilihat betapa kejamnya orang ini. Zuawan tetap tidak bergerak saat dia meninju dengan tinjunya. Kempat lampu tombak meledak saat tinju Zuawan mendarat di wajah pria berwajah ular itu dalam sekejap. Puci Pria berwajah ular itu tidak menyangka serangannya akan dihancurkan dengan mudah, jadi dia tidak siap menghadapi pukulan Zuawan. Sebuah pukulan keras mendarat di wajah pria berwajah ular itu. Pria berwajah ular itu memuntahkan setegup darah bercampur dengan gigi yang patah. Pria berwajah ular itu menghantam tanah dengan keras. Seluruh tubuhnya berkedut, dan seluruh wajahnya retak dan terpelintir. Wah! Pria berwajah ular itu meraung marah. Tepat saat dia hendak berdiri, Zuawan dengan kejam menginjak dadanya. Kekuatan dahsyat itu menghantam tubuh lelaki berwajah ular itu, dan auman lelaki berwajah ular itu tiba-tiba berhenti, dan dia pun memuntahkan setegup darah lagi. Kamu-kamu-kamu! Lelaki berwajah ular itu gemetar seluruh tubuhnya, tetapi matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak pernah menyangka akan berhadapan dengan lawan yang tangguh. Namun, aura orang ini jelas hanya aura dewa pencipta, tetapi kekuatannya jauh lebih unggul darinya. Dia mampu menghancurkannya seperti orang lemah. Ini terlalu mengerikan. Sekarang kamu harus menjawab pertanyaanku, kan? Zuawan menatap pria berwajah ular di bawah kakinya, dan niat membunuh di matanya sangat kuat. Tubuh lelaki berwajah ular itu bergetar, dan dia buru-buru menjawab, aku memang seorang tahanan di lapisan dalam. Tiga hari yang lalu, kekuatan jiwa undiing bertiba-tiba melemah hingga ekstrim. Banyak makhluk kuat di lapisan dalam menjadi gelisah dan datang untuk menjelajahi jurang undiing bert. Anehnya, ketika mereka melewati jurang undiing bert, jiwa undiing bert tidak bereaksi. Dengan demikian, berita ini menyebar ke seluruh lapisan dalam, dan semua tahanan yang terperangkap di lapisan dalam meninggalkan lapisan dalam dan memasuki lapisan luar. Saya juga berencana untuk meninggalkan lapisan dalam, tetapi saya kebetulan menemukan fluktuasi formasi mantra Anda, jadi saya mencoba menyerangnya. Saya tidak menyangka akan ada formasi mantra di sini. Lalu, seperti yang Anda tahu, apa yang terjadi selanjutnya? Mata pria berwajah ular itu dipenuhi harapan. Dia takut Zwa Wen akan bersikap kejam dan membunuhnya. Saya bertanya-tanya di lapisan luar. Ada manusia yang dipenjara di lapisan dalam. Apakah Anda tahu ini? Tanya Zwa Wen. Pria berwajah ular itu buru-buru berkata, Senior, Anda bijak. Anda bahkan tahu ini. Memang ada manusia yang dipenjara di lapisan dalam, dan manusia ini sangat kuat. Aku pernah bertemu manusia ini sekali, tapi aku tidak berani memprovokasinya. Zwa Wen sedikit mengernyit, merasa ada yang tidak beres. Dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil bayangan virtual Muceng Sui, dan berkata, Apakah wanita ini manusia? Pria berwajah ular itu tertegun. Ia ragu sejenak dan berkata, Senior, ahli manusia itu bukan wanita, melainkan pria. Ia menyebut dirinya Crab Myrtle Star, dan ia tak terkalahkan di lapisan dalam. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Banyak dari kita di lapisan dalam berspekulasi bahwa kekuatan Crab Myrtle Star cukup untuk menembus perlindungan jiwa Undying Bird dan meninggalkan lapisan dalam. Namun, dia tidak pergi dan tetap tinggal di lapisan dalam. Crab Myrtle Star belum pergi dan masih berada di lapisan dalam. Bintang bunga Crab Myrtle. Mata Zuowen menyipit. Ia terkejut sekaligus senang. Ia terkejut karena Muceng Sui tidak berada di api penyucian burung abadi, dan senang karena ia bertemu dengan seorang teman lama, Bintang Kemuning, di sini. Bawa aku ke Crab Myrtle Star. Kalau tidak, kau akan mati mengenaskan di tempat sekarang juga. Zuowen menenangkan diri dan berbicara dengan ekspresi dingin. Pria berwajah ular itu buru-buru menganggup dan membungkuk. Kemudian, dia bangkit dan menuntun Zuowen ke kedalaman Flaming Avenue. Tidak lama setelah mereka berjalan di Flaming Avenue, dua sosok berjalan ke arah mereka. Kedua sosok itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Aura mereka sangat kuat. Pria itu sekuat beruang dan memiliki rambut tebal di tubuhnya. Auranya kuat. Dia sebenarnya adalah seorang ahli di tahap awal Master Tongtian. Wanita itu menawan dan mempesona. Pipinya yang indah ditutupi sisik ular putih. Tubuh bagian bawahnya adalah ekor ular. Auranya sedikit lebih lemah daripada pria itu, tetapi mirip dengan pria berwajah ular, dia juga seharusnya menjadi Master Tongtian setengah langkah. Ketika lelaki berwajah ular itu melihat kedua lelaki itu, dia sangat gembira dan berkata, Kakak, kakak ipar. Kau masih belum meninggalkan area dalam. Pria kuat itu sama sekali tidak peduli dengan Zwaon. Sebaliknya, dia menatap pria berwajah ular itu dan tertawa keras. Ada beberapa hal yang harus kami tangani di dalam. Sekarang setelah selesai, kami keluar saja. Sebaliknya, bukankah kamu berangkat lebih awal dari kami? Mengapa kau kembali sekarang? Wajah lelaki berwajah ular itu muram. Ia melirik Zwaon di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, Ini temanku. Aku akan mengajak temanku ke daerah pedalaman untuk memperluas wawasannya. Ia belum melihat pemandangan di daerah pedalaman. Pria kuat dan wanita ular itu menyipitkan mata dan berkata dengan penuh arti, Karena dia temanmu, bawalah dia ke area dalam terlebih dahulu. Kita akan bertemu di area luar saat waktunya tiba. Pria berwajah ular itu buru-buru setuju. Kemudian, dia menuntun Zwaon melewati pria kuat dan wanita ular itu. Akan tetapi, saat ia melewati Zwa Wen, Lelaki kekar itu tiba-tiba melancarkan pukulan, Yang ditujukan ke titik vital Zwa Wen. Zwa Wen mencibir dingin di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak berencana untuk menghindar. Sebaliknya, pada saat yang sama tinju pria kuat itu melesat, Tangan kanannya membentuk cakar dan mencengkram wanita ular itu. Wanita ular itu jelas tidak menyangka bahwa Zwa Wen tidak menghindar Dan malah mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Awalnya dia tertegun, lalu dia segera menunjukkan senyum dingin. Ekor ularnya tiba-tiba berayun, menghantam cakar tangan Zwa Wen. Sayangnya, Zwa Wen bukanlah orang biasa. Ia mencengkram ekor ular itu dan segera mengerahkan tenaga. Wanita ular itu langsung dicengkram oleh Zwa Wen. Seketika, Zwa Wen mengayunkan tangannya, Menghantamkan seluruh tubuh wanita ular itu ke tinju pria kuat itu. Retakan. Pukulan sekuat tenaga pria kuat itu menghantam dahsyat dada wanita ular itu. Wanita ular itu menjerit keras, tulang dadanya langsung amruk. Setegup darah segar menyembur keluar. Orang kuat itu ketakutan hingga ia buru-buru mundur, ekspresinya berubah drastis. 3276. Selamat tinggal, Krabmirtle Starlord. Pria kekar itu takut melukai Lamia secara tidak sengaja, jadi dia merasa takut. Zwa Wen menemukan celah, dan dia tiba-tiba mengayunkan ekor Lamia Dan menghantamkannya ke dada pria kekar itu. Pria kekar dan Lamia itu berteriak bersamaan sambil terpental. Sebaliknya, Zwa Wen meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Seperti pohon tua yang telah berakar, dia berdiri kokoh di tempat. Cahaya pedang muncul dari tubuhnya dan melesat keluar dengan dahsyat. Cahaya pedang itu membawa serta energi guntur dan api yang membumbung tinggi ke angkasa. Cahaya itu melesat keluar dan langsung menembus ruang di antara alis lelaki kekar itu dan Lamia. Lamia itu tewas di tempat, tetapi lelaki kekar itu bereaksi cepat dan menjauh dari celah di antara kedua alisnya. Pedang api petir menembus dada lelaki itu dan memakukannya ke tanah. Pria berwajah ular itu begitu ketakutan hingga ia terduduk di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Ia menatap Zwa Wen dengan mata penuh ketakutan, seolah-olah ia tidak sedang menatap Zwa Wen sendiri, melainkan iblis yang ganas dan menakutkan. Zwa Wen mengabaikan pria berwajah ular itu dan perlahan berjalan ke sisi pria kekar itu. Tubuh lelaki kekar itu bergetar hebat saat ia buru-buru memohon belas kasihan, Tuhan, saya baru saja menyinggung Anda. Saya harap Anda bisa bermurah hati dan membiarkan saya pergi seperti kentut. Banyak orang yang ingin membunuhku, tetapi aku pada dasarnya masih hidup dan sehat sekarang. Adapun orang-orang yang ingin membunuhku, mereka semua sudah pergi ke neraka. Ku rasa kau harus pergi ke sana dan melihatnya. Suara Zwa Wen terdengar tenang. Di bawah tatapan mata pria kekar itu, dia melambaikan lengan bajunya dan sebuah spiral kekuatan ki melesat keluar dan memasuki ruang di antara kedua alis pria kekar itu. Mata lelaki kekar itu terbuka lebar saat dia meninggal dengan penyesalan abadi. Zwa Wen menyemburkan aliran api suci dan membakar mayat Lamia dan lelaki kekar itu hingga menjadi abu. Ia kemudian menoleh ke arah lelaki berwajah ular yang sudah kehilangan rasa takut dan berkata, Teruslah memimpin jalan. Pria berwajah ular itu tertegun sejenak sebelum bereaksi. Dia bangkit berdiri dan bergegas memimpin jalan di depan Zwa Wen. Kali ini, pria berwajah ular itu bisa dikatakan jauh lebih perhatian dan menyanjung. Saat menghadapi Zwa Wen, dia bahkan lebih hormat dan berlebihan daripada saat menghadapi dewa. Dengan sangat cepat, mereka berdua berjalan melewati jalan yang menyala-nyala dan memasuki tebing berwarna merah darah. Di dasar tebing, terdapat ruang terbuka dengan batu-batu darah yang tersusun dalam pola tidak rata. Tuanku, disinilah para tahanan lapisan dalam tinggal. Krab Myrtel Star Soverein berada di sudut Tenggara. Itu adalah area terlarang di lapisan dalam. Disanalah Krab Myrtel Star Soverein berkultivasi. Tak seorang pun dari kita berani mengganggu orang yang begitu kejam. Saat menyebut Krab Myrtel Star, wajah lelaki berwajah ular itu dipenuhi rasa takut dan hormat. Zwa Wen dan pria berwajah ular tiba di sudut Tenggara. Ruang terbuka dan menemukan bahwa ada dua berwarna merah darah di sudut Tenggara. Ketika Zwa Wen hendak memasuki dua berdarah itu, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Di pintu masuk dua berdarah itu, ada gelombang riak, dan segera setelah itu, gelombang spiral berdarah keluar dan membombardir titik-titik vital Zwa Wen. Dengan lambayan lengan bajunya, Zwa Wen menghalangi semua spiral berdarah itu. Namun, tidak mudah bagi Zwa Wen untuk menghalanginya. Spiral berdarah ini sangat kuat. Mereka benar-benar menembus cahaya misterius penciptaan yang menutupi tubuhnya dan menembus tubuhnya, meninggalkan lubang berdarah yang mengerikan. Zwa Wen buru-buru mundur, dan spiral berdarah di pintu masuk dua juga menghilang. Tatapan mata Zwa Wen serius. Spiral berdarah yang muncul di pintu masuk dua tidak terbentuk oleh semacam formasi besar. Sebaliknya, spiral itu ditinggalkan oleh semacam energi kuat di pintu masuk dua. Jika seseorang menerobos masuk ke dalam dua, maka energi ini akan aktif untuk menyerang si penyusup. Lubang-lubang berdarah yang mengerikan di tubuh Zwa Wen berangsur-angsur pulih karena kemampuan pemulihannya yang kuat, tetapi ekspresinya agak tidak pasti. Energi di pintu masuk dua itu terlalu kuat. Jika dia ingin menerobos pertahanan energi ini, dia tentu saja bisa melakukannya, tetapi harga yang harus dia bayar cukup tinggi. Ria berwajah ular itu menatap Zwa Wen dengan heran. Dia tahu betul betapa mengerikannya batasan di pintu masuk dua Krab Myrtle Star. Dulu, banyak ahli di lapisan dalam yang ingin menerobos masuk untuk melihat, tetapi mereka semua tersapu oleh energi di pintu masuk dua. Hampir tidak ada yang selamat. Karena presiden inilah para ahli lapisan dalam tidak berani menerobos masuk ke dua Krab Myrtle Star. Setelah luka Zwa Wen pulih, dia berdiri diam di pintu masuk dua. Dia tahu bahwa ketika dia menyerang pintu masuk dua tadi, dia telah menarik perhatian orang-orang di dalam dua. Dia percaya bahwa Krab Myrtle Star akan segera keluar. Siapa ini? Berani sekali kau menerobos masuk ke dalam dua penguasa bintang ini. Suara keras seperti lonceng terdengar dari kedalaman dua. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki mendekat dari dalam dua. Ria berwajah ular itu tampak sangat gugup. Ia berbisik, Tuanku, bintang Krab Myrtle tidak bisa dianggap remeh. Ia pernah bertarung satu lawan tiga dan membunuh tiga penguasa surga transending tahap awal. Kurasa kita harus meninggalkan tempat ini. Zwa Wen berdiri diam di tempat, matanya seperti obor saat dia melihat ke arah pintu masuk gua. Dia menutup telinga terhadap kata-kata pria berwajah ular itu. Pria berwajah ular itu sedikit malu. Dia ingin pergi, tetapi tanpa perintah Zwa Wen, dia tidak berani melakukannya. Ketika sosok yang dikenalnya akhirnya keluar dari gua, mata Zwa Wen berbinar. Pria tampan ini mengenakan pakaian ungu. Wajahnya bersudut, dan dia sangat tampan. Zwa Wen sangat mengenal pria ini. Dia adalah Krab Myrtle Star, yang ditemuinya di delapan surga. Aura Krab Myrtle Star amat luas dan kuat, melampaui seorang Transending Heaven Lord tahap awal. Tatapan mata Zwa Wen sangat tajam. Kultivasi Krab Myrtle Star seharusnya berada di tahap tengah Transending Heaven Lord, tetapi auranya jauh melampaui Transending Heaven Lord tahap tengah biasa. Ia menduga bahwa Krab Myrtle Star mungkin merupakan puncak tahap pertengahan Transending Heaven Lord. Hal ini mengejutkan Zwa Wen. Saat Krab Myrtle Star berada di delapan surga, dia belum mencapai daunnya. Hanya beberapa ratus tahun sejak dia meninggalkan delapan surga, tetapi kultivasi Krab Myrtle Star telah meningkat sangat cepat sehingga dia bahkan melampaui Zwa Wen. Zwa Wen mengira peluangnya sudah cukup mengerikan, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dibandingkan dengan Krab Myrtle Star, peluangnya mungkin tidak ada apa-apanya. Aura Krab Myrtle Star sangat agresif. Dia segera melihat Zwa Wen dan pria berwajah ular. Namun, perhatian Krab Myrtle Star tidak tertuju pada pria berwajah ular, tetapi pada Zwa Wen. Tatapannya mula-mula marah, lalu bingung, dan akhirnya terkejut. Saudara Zuo. Krab Myrtle Star menatap Zwa Wen dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Namun, masih ada sedikit ketidakpastian dalam suaranya. Saudara Krab Myrtle, setelah bertahun-tahun, Anda masih mengingat saya. Sungguh langka, jawab Zwa Wen sambil tersenyum tipis. Krab Myrtle Star tertawa terbahak-bahak. Dengan lambayan lengan bajunya, ia mengeluarkan energi kuat yang telah terbentuk di pintu masuk gua. Ia melangkah maju dan memeluk Zwa Wen erat-erat. 3277 Kenangan Zwa Wen tersenyum dan tidak menjelaskan aura di tubuhnya. Sebaliknya, dia berkata, Saudara Zwei, bolehkah saya masuk ke gua Anda dan mengobrol dengan Anda? Raja Bintang Zwei berkata dengan hangat, Tentu saja. Dan ini adalah temanmu. Ketika Krab Myrtle Star melihat pria berwajah ular di belakang Zwa Wen, yang masih gemetar karena terkejut, ekspresi terkejut muncul di matanya. Oh, ini panduan yang kutemukan. Zwa Wen berbalik dan berkata kepada pria berwajah ular itu, Tidak ada yang bisa kau lakukan di sini. Kau bisa pergi sekarang. Pria berwajah ular itu awalnya terkejut, tetapi kemudian dia sangat gembira. Dia segera membungkuk kepada Zwa Wen dan mengucapkan terima kasih, lalu meninggalkan tempat itu secepat yang dia bisa. Saudara Zuo, kau benar-benar berhati lembut. Orang ini seharusnya menjadi tawanan lapisan dalam. Dia tidak membawamu ke sini dengan niat baik. Alih-alih membunuhnya, kau malah membiarkannya melarikan diri, kata Zwei Star Monarch dengan heran. Zwa Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak masalah. Orang ini hanya seorang badut. Aku tidak perlu repot-repot dengan orang seperti itu. Saudara Zwei, mari kita masuk dan mengobrol. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepadamu. Raja Bintang Zwei menganggup dan menuntun Zwa Wen ke dalam gua. Sebelum masuk, Zwei Star Monarch melambaikan lengan bajunya dan memasang pertahanan energi yang kuat di pintu masuk gua. Di kedalaman gua itu terdapat sebuah ruangan batu yang luas. Di dalamnya terdapat segala sesuatu, dan dekorasinya cukup mewah. Raja Bintang Zwei dan Zwa Wen duduk berhadapan di meja besar yang diukir dari batu giok. Raja Bintang Zwei mengeluarkan sebotol anggur abadi dari cincin rohnya, mengisi cangkir, dan membawanya ke Zwa Wen. Ia berkata, Saudara Zuo, saya sendiri yang menyeduh anggur abadi ini. Namanya anggur melankolis, manis dan memiliki rasa yang kuat. Zuo Wen mengangkat cangkir anggurnya saat aroma anggur memasuki hidungnya. Pandangan mabuk tanpa sadar muncul di matanya. Dia meminumnya dalam sekali teguk. Itu memang seperti yang dikatakan Zwei Star Monarch. Rasanya manis dan memiliki rasa yang kuat. Rasa manis yang samar dan menakjubkan menyebar ke mulutnya, dan tubuhnya terasa ringan seperti bulu, seolah-olah dia sedang melayang di langit. Anggur yang enak. Zuo Wen meletakkan cangkir anggurnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Krab Myrtle Star terkekeh. Ia kembali mengambil anggur abadi dan menuangkan secangkir untuk Zuo Wen. Kemudian, ia mengangkat cangkir dan bersulang untuk Zuo Wen. Keduanya bersulang satu sama lain dan mabuk. Setelah menghabiskan tiga putaran minuman, Zuo Wen meletakkan cangkirnya, menatap Raja Bintang Ungu dan berkata, Saudara Bintang Ungu, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyeberangi domen surgawi Suan Mi menuju domen surgawi kuno yang sunyi dan orang-orang Phoenix demi memasuki api penyucian Phoenix demi istriku, Mu Cheng Sui. Saya pernah mendengar dari orang-orang Saintes of the Phoenix bahwa istri saya, Mu Cheng Sui, dipenjara di api penyucian Phoenix. Namun aku memasuki lapisan luar dan dalam api penyucian Phoenix, tetapi aku tidak menemukan jejak istriku. Raja Bintang Ungu meletakkan cangkirnya, dan tatapannya menjadi serius dan ragu-ragu. Dia menghela nafas dan berkata, Saudara Zuo, ketika aku mengenalimu, aku tahu kau ada di sini untuk Mu Cheng Sui. Sejujurnya, saat aku dipenjara di lapisan dalam, aku melihat Mu Cheng Sui. Namun, Mu Cheng Sui dipenjara di tempat yang sangat istimewa. Itu bukan lapisan luar atau lapisan dalam, tetapi penjara terpisah di atas lapisan dalam. Penjara ini dipenuhi dengan api yang menargetkan jiwa ilahi. Memasuki penjara itu tidak ada bedanya dengan memasuki 18 tingkat neraka. Ceritan Mu Cheng Sui sering terdengar di lapisan dalam. Wah! Meja giyok berukir di depannya hancur. Raja Bintang Ungu menatap Zuo Wen dengan tatapan serius. Dia melihat bahwa Zuo Wen hanya menggunakan tangan kanannya untuk menghancurkan meja giyok itu menjadi debu. Kekuatannya melampaui harapan Raja Bintang Ungu. Zuo Wen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada meminta maaf, Saudara Bintang Ungu, maafkan aku, aku agak impulsif. Aku menghancurkan mejamu. Apa yang terjadi setelah itu? Di mana Chen Sui dipenjara sekarang? Raja Bintang Ungu melambaikan tangannya, memberitahu Zuo Wen agar tidak keberatan. Ia melanjutkan, setelah itu, Mu Cheng Sui dibawa pergi oleh tetua agung dari suku Phoenix. Adapun kemana dia dibawa, saya juga tidak tahu. Diambil, petik 2. Pupil mata Zuo Wen mengecil. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan apa yang dikatakan Yuofu. Tetua agung dan tetua ketiga dari suku Phoenix telah meninggalkan domen surga yang sunyi beberapa waktu yang lalu. Adapun mengapa tetua agung dan tetua ketiga pergi, Yuofu juga tidak tahu. Zuo Wen sama sekali tidak peduli dengan berita ini dan sangat terkejut karena tetua agung dan tetua ketiga tidak ada di sini. Sangat memuntungkan baginya untuk menerobos masuk ke dalam klan Phoenix. Sekarang sepertinya dia telah kehilangan informasi penting. Zuo Wen agak linglung. Ia pikir ia akan dapat menyelamatkan Mu Cheng Sui dengan memasuki api penyucian burung abadi, tetapi sekarang tampaknya ia telah kehilangan kesempatan. Namun dengan sangat cepat, Zuo Wen menyesuaikan sikapnya. Setidaknya, dia sekarang memiliki petunjuk tentang keberadaan Mu Cheng Sui. Selama dia tahu di mana tetua pertama dan tetua ketiga membawa Mu Cheng Sui, dia bisa mengikuti petunjuk ini dan menemukan Mu Cheng Sui. Saudara bintang umu, mengapa kau memasuki domen surga terpencil yang agung? Terlebih lagi, kau dipenjara di api penyucian burung abadi. Aku ingat kamu pergi ke domen surga Suanmi, kan? Zuo Wen menatap Raja Bintang Umu, matanya penuh keraguan dan rasa ingin tahu. Dulu ketika dia berada di Slatterhaven Domain, ketika pertama kali mendengar tentang Purple Star Monarch, dia sangat bingung. Purple Star Monarch benar-benar memasuki Slatterhaven Domain secara langsung, lalu menerobos Slatterhaven Domain dan memasuki Primitive Heaven Domain. Ini sungguh tidak masuk akal. Dia tidak tahu bagaimana Raja Bintang Umu melakukannya. Raja Bintang Umu ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, Saudara Zuo, Anda bukan orang luar, jadi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, saya pergi ke Parit Surgawi untuk menyeberang ke domen surga Suanmi. Tetapi Parit Surgawi terlalu menakutkan. Aku hampir mati di sana, tetapi aku beruntung. Pada saat bahaya, aku menemukan reruntuhan tersembunyi. Setelah aku memasuki reruntuhan itu, aku menjelajahinya dan menemukan bahwa itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh binatang suci, burung abadi. Akan tetapi, warisan burung abadi hanya setengahnya. Setelah menerima setengah dari warisan Undying Bird, kultifasiku meningkat pesat. Bahkan aura di tubuhku menjadi tidak seperti aura manusia, dan lebih seperti aura Undying Bird. Setelah aku menerima setengah dari warisan Undying Bird, setengah warisan Undying Bird lainnya muncul di pikiranku. Itu ada di purgatori Undying Bird milik orang Phoenix. Susunan teleportasi kuno muncul di reruntuhan. Aku mengaktifkan susunan teleportasi kuno dan diteleportasi ke pintu masuk lorong rahasia menuju domen surga yang sunyi. Mata Zuo-en bergerak, dan dia bertanya, apakah kamu bertemu singa hitam besar di pintu masuk? Ya, Saudara Zuo, tampaknya Anda juga bertemu dengan singa hitam itu. Singa hitam itu menyebut dirinya Raja Hitam dan meminta saya untuk berjudi dengannya. Pada akhirnya saya menang dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki domen surga yang sangat sunyi. Berbicara mengenai hal ini, mata Raja Bintang Ungu dipenuhi amarah. Raja Hitam dengan jelas mengatakan kepadaku bahwa begitu aku memasuki lorong itu, aku akan segera mencapai domen surga yang sunyi dan besar. Namun pada akhirnya, dibawa instruksi Raja Hitam, aku memasuki domen surgawi pembantaian. Zuo-en terdiam, dia menatap Raja Bintang Ungu dengan rasa kasihan. Sebagai korban Raja Hitam, dia dapat memahami kesedihan dan kemarahan di hati Raja Bintang Ungu. Saudara Bintang Ungu, Anda bukan satu-satunya yang tertipu. Saya pun tertipu. Saat itu, aku mengetahui keberadaanmu di domen surgawi pembantaian. Kata Zuo-en dengan sungguh-sungguh. 3.278 Pintu Emas Hitam Saudara Krebmirtle, maksudku, kau memasuki api penyucian burung abadi untuk menemukan separuh warisan burung abadi? Tanya Zuo-en. Zuo-en memiliki kesan mendalam tentang burung abadi. Burung abadi juga merupakan binatang suci kuno. Mungkin sedikit lebih rendah dari burung phoenix, tetapi jelas tidak jauh lebih rendah. Jiwa burung abadi yang menjaga pintu masuk ke lapisan dalam sebenarnya hanyalah sisa jiwa burung abadi. Namun, itu hanyalah sisa jiwa. Zuo-en harus menggunakan semua jenis kartu truf untuk akhirnya menghancurkan sisa jiwa itu. Selain itu, dia juga terluka parah. Dia tahu betul bahwa jika burung abadi yang asli muncul, dia hanya perlu satu gerakan untuk menghancurkannya, Zuo-en, hingga tidak ada yang tersisa. Iya, saya sengaja melakukan kejahatan di Phoenix Blood City dan kemudian tertangkap di purgatori burung abadi. Setelah sekian lama menjelajah, pada dasarnya aku tahu lokasi pasti dari separuh warisan undiing bert lainnya. Kata Krabmirtle Star Monarch dengan percaya diri. Saudara Krabmirtle, karena warisan burung abadi ada di sini, orang-orang Phoenix seharusnya sudah mengambilnya. Bagaimana mungkin mereka tidak mengambilnya sampai sekarang? Tanya Zuo-en ragu-ragu. Saudara Zuo, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi api penyucian burung abadi sedang menekan tubuh fisik burung abadi. Burung abadi memiliki kemampuan bawaan untuk menjadi abadi dan tidak dapat dihancurkan. Bahkan burung Phoenix, meskipun mengalahkan burung abadi, tidak memiliki kemampuan untuk membunuh burung abadi sepenuhnya. Ia hanya dapat menekan tubuh fisiknya di bawah. Burung abadi ditekan oleh burung Phoenix di api penyucian burung abadi. Jika orang Phoenix ingin memasuki api penyucian burung abadi, mereka akan dengan mudah dilahap oleh kekuatan burung abadi. Oleh karena itu, bukan berarti orang Phoenix tidak ingin merebut warisan burung abadi, tetapi tidak ada seorang pun di antara orang Phoenix yang memiliki kemampuan untuk masuk jauh ke dalam api penyucian. Lagi pula, aku menduga bahwa begitu para ahli dari klan Phoenix berhasil merebut warisan burung abadi, kurasa burung abadi kemungkinan besar akan menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan warisannya sendiri. Pada dasarnya aku telah meneliti cara untuk memasuki level terendah dari Undying Bird Purgatory dan menemukan tubuh Undying Bird untuk memperoleh separuh warisan lainnya, kata Crabmirtle Star Sovereign. Mendengar ini, Zouan menganggup. Dia merasa apa yang dikatakan oleh Crabmirtle Star Sovereign masuk akal. Saudara Crabmirtle, apakah Anda punya petunjuk sekarang? Tanya Zouan. Crabmirtle Star menganggup dan berkata, aku punya beberapa petunjuk. Lagi pula, aku sudah mendapatkan setengah dari warisan Phoenix, jadi aku samar-samar bisa merasakan setengahnya lagi. Ketika pertama kali memasuki lapisan dalam, aku membuat dua tempat tinggal di dinding batu ini karena aku merasakan bahwa separuh warisan burung abadi tersembunyi di kedalaman dinding batu ini. Selain itu, aku memang menemukan pintu rahasia. Namun, sebenarnya ada formasi yang sangat kuat di luar pintu rahasia itu. Saya pikir setidaknya itu adalah formasi besar kenaikan surgawi. Aku membombardirnya beberapa saat, tetapi aku tidak dapat menembus pertahanan formasi itu. Pada titik ini, mata Crabmirtle Star Sovereign menunjukkan sedikit kesedihan. Meskipun dia kuat, dia tidak tahu apa-apa tentang formasi. Jika dia ingin menerobos formasi dengan paksa, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Selain itu, keributan saat menerobos formasi itu terlalu besar. Pada saat itu, seluruh lapisan dalam akan terpengaruh, dan semua tahanan di purgatori burung abadi akan menyadarinya. Tidak hanya itu, orang-orang Phoenix di luar purgatori burung abadi juga akan menyadari ketidaknormalan itu. Ini sepenuhnya bertentangan dengan keinginan penguasa bintang Crabmirtle. Saudara Crabmirtle, bisakah kau biarkan aku melihat formasi itu? Kau tahu bahwa aku adalah Master Array Ilahi. Mungkin saya bisa memecahkannya, kata Zwawen. Crabmirtle Star Sovereign mendesah pelan dan mengangguk. Dia menuntun Zwawen ke kedalaman gua tempat tinggalnya. Di bagian terdalam dua tempat tinggal itu, ada sebuah terowongan yang sangat tersembunyi. Mereka berdua mengikuti terowongan itu dan berjalan perlahan ke bawah. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di ujung terowongan dan berhenti. Yang muncul di depan Zwawen adalah area bawah tanah yang lebih luas. Di ujung area yang luas ini, ada pintu hitam emas setinggi 10 kaki. Permukaan pintu hitam emas itu memancarkan cahaya hitam pekat dan kemasan. Selain itu, ada rilip burung besar yang menyala-nyala. Zwawen menduga bahwa burung besar ini seharusnya menjadi rilip burung abadi. Saudara Zuo, kamu juga bisa melihatnya. Pintu hitam emas besar ini ditutupi dengan formasi dan batasan yang kuat. Selain itu, pintu hitam emas ini bukan barang biasa. Kekerasannya adalah sesuatu yang belum pernah kulihat dalam hidupku, kata Crabmirtle Star Sovereign dengan suara yang dalam. Walaupun Crabmirtle Star Sovereign berkata demikian, dia tidak memiliki harapan bahwa Zwawen dapat memecahkan formasi di permukaan pintu hitam emas. Ketika dia berada di delapan surga, dia juga tahu bahwa Zwawen mahir dalam formasi. Akan tetapi, saat itu Zwawen hanya seorang master formasi tingkat 9. Di atas master formasi tingkat ke-9 adalah langkah ketiga dari validasi dao. Pintu hitam emas di depannya adalah tingkat tertinggi dari langkah ketiga validasi dao. Itu adalah formasi tingkat surga. Sudah berapa lama, Crabmirtle Star Sovereign tentu saja tidak percaya bahwa keterampilan formasi Zwawen telah mencapai tingkat surga yang menantang surga. Menurutnya, keterampilan formasi Zwawen dapat mencapai langkah pertama validasi dao. Dia sudah menjadi seorang jenius. Zwawen berdiri di depan pintu hitam emas dan mengamati sejenak. Kemudian, dia berkata dengan acu tak acu, Saudara Mirtle Star Sovereign, aku bisa memecahkan formasi ini, tetapi mungkin butuh banyak waktu. Crabmirtle Star Sovereign menganggup dan berkata, Saudara Zwo, aku tahu kamu sangat berbakat dalam formasi, tetapi kamu baru mempelajari formasi dalam waktu singkat. Meskipun kamu tidak dapat memecahkan formasi tingkat surga sekarang, kamu pasti akan dapat melakukannya di masa depan. Apa, Zwawen, apa yang baru saja kamu katakan? Crabmirtle Star Sovereign menyadari sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dia menatap Zwawen dan memulangi apa yang baru saja dia katakan. Tatapan mata Zwowen tenang saat dia berkata, ini seharusnya adalah formasi pertahanan Heaven Connecting Grade yang disebut formasi pertahanan Emerald Jade. Meskipun ini adalah formasi tingkat tinggi di antara formasi Heaven Connecting Grade, dan akan agak sulit bagiku untuk menerobosnya dengan levelku saat ini, aku masih bisa menerobosnya sepenuhnya. Saudara Zwo, kamu tidak perlu pamer di hadapanku karena hubungan kita. Bagaimanapun, ini adalah formasi tingkat surga. Jika kamu bukan ahli formasi tingkat surga, pada dasarnya mustahil untuk memecahkannya. Aku tahu kemampuan formasimu sangat kuat, tapi... Sebelum Crabmirtle Star Sovereign sempat mengatakan apapun, Zwawen langsung menjawab, Saudara Mirtle Star Sovereign, aku adalah ahli formasi tingkat surga. Crabmirtle Star Sovereign membuka mulutnya sedikit, tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menatap kosong ke arah Zwawen. Saudara Zwo, apakah kamu serius? Mata Crabmirtle Star Sovereign berbinar karena kegembiraan. Saya tidak akan bercanda tentang hal semacam ini, kata Zwawen sambil tersenyum. Bagus, bagus. Saudara Zwo, jika kau berhasil memecahkan formasi gerbang hitam emas ini, aku, penguasa bintang Crabmirtle, berjanji kepadamu bahwa kau dapat memilih apapun yang kau inginkan dari warisan burung abadi. Aku hanya menginginkan warisan dari Undying Bird, dan semua barang Undying Bird lainnya bisa menjadi milikmu. Crabmirtle Star Sovereign tertawa. Zwawen melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Mirtle Star Sovereign, Anda menyanjung saya. Jika ada sesuatu yang aku butuhkan dalam warisan burung abadi, aku akan mengambilnya. Kalau tidak ada, aku tidak akan menyentuh warisanmu. Crabmirtle Star Sovereign menyeringai dan berkata penuh harap, Saudara Zwo, kau akan mulai sekarang. Mari kita mulai sekarang. Zwawen berjalan ke gerbang hitam emas dan duduk bersilah. Dengan lambayan lengan bajunya, ia memanggil cakram pembentukan tulang binatang. 3279. Milik. Tiga hari kemudian, Zwawen tiba-tiba membuka matanya, dan matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Dengan lambayan lengan bajunya, cakram pembentukan tulang binatang itu dengan keras menghantam pintu hitam emas bagaikan angin puyuh. Dengan suara retakan, riak-riak di permukaan pintu hitam emas itu hancur menjadi bubuk, memperlihatkan wujud asli pintu hitam emas di balik formasi itu. Benar-benar rusak. Mata krep Mirtle Star menyipit dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Zwawen menyimpan cakram pembentukan tulang binatang, matanya menampakkan jejak pemahaman. Formasi penusuk langit bisa dikatakan sangat langka sekarang. Setiap kali Zwawen menguraikan formasi penusuk langit, dia akan memperoleh pencerahan. Krep Mirtle Star Monarch berjalan ke pintu hitam emas dan menempelkan telapak tangan kanannya ke pintu itu. Api hitam yang begitu hitam sehingga hampir terlihat muncul dari telapak tangannya. Berdengung. Berdengung. Bas. Ukiran burung abadi di pintu hitam emas itu tampak hidup. Ia membuka matanya, melebarkan sayapnya, dan terbang keluar dari pintu. Api hitam yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan ia masuk ke telapak tangan krep Mirtle Star. Berderak. Saat burung abadi memasuki telapak tangan krep Mirtle Star, pintu hitam emas itu terbuka perlahan. Gelombang energi hukum surgawi yang amat kaya menyeruak, menyebabkan Zhuowen merasakan gelombang kesegaran dan kenyamanan. Betapa kayanya energi jalur surga. Mata Zhuowen dipenuhi dengan keterkejutan. Energi jalur surga di dalam pintu hitam emas itu begitu mengerikan sehingga dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tahu betul bahwa jika dia berkultivasi di lingkungan ini, dia akan dapat memperoleh hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Efisiensinya akan sangat tinggi. Keduanya memasuki pintu hitam emas dan menemukan sarang burung besar terbakar dengan api hitam di depan mereka. Penampakan sarang burung ini tidak jauh berbeda dengan sarang burung pada umumnya. Bedanya, sarang burung ini jauh lebih besar dari bangunan manapun. Selain itu, sarang burung ini dikelilingi oleh api hitam yang seakan tidak pernah padam. Mayat burung abadi seharusnya ada di sarang burung ini. Mata Krabmirtle Star dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak sabar untuk bergegas menuju sarang burung. Begitu Zuawan memasuki pintu hitam emas itu, dia langsung mengerutkan kening. Dia merasa ada yang tidak beres. Tepat saat dia hendak memperingatkan Krabmirtle Star, yang terakhir sudah memasuki sarang burung. Saudara Krabmirtle Star, tunggu dulu. Ada yang aneh di sini. Kata Zuawan tergesa-gesa. Sayangnya, begitu Zuawan selesai berbicara, Krabmirtle Star sudah menyerbu ke sarang burung itu. Yang aneh adalah ketika Krabmirtle Star masuk, api hitam yang mengerikan di luar sarang burung itu otomatis muncul, tanpa ada niat dari Krabmirtle Star. Zuawan tak berdaya, dia mengikuti Krabmirtle Star dan Myrtle Krabmirtle Star-star-star-star. Ketika li, bintang itu, bintang Mirtle, bintang, 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 dan bintang. Zuawan menendang dengan kaki kanannya dan menghindari hujan bintang Mirtle tepat waktu. Tatapan matanya menjadi dingin dan dalam. Ia merasa semakin aneh, sarang burung itu tampak cerdas. Sarang itu mengizinkan krep Myrtle Star masuk, tetapi menghentikannya di luar. Jiwa burung abadi belum sepenuhnya hancur olehku. Ia masih hidup, jadi ia mengendalikan sarangnya. Zwa Wen memikirkan sebuah kemungkinan, dan ekspresinya berubah drastis. Awalnya, ketika dia menghancurkan jiwa undiing Bert di pintu masuk area dalam, dia mengira jiwa undiing Bert telah hancur total. Oleh karena itu, tidak akan ada halangan untuk memasuki tanah warisan. Namun, dia salah. Undiing Bert sebenarnya tidak sederhana. Dia telah menggunakan semua kartu trufnya, tetapi dia masih tidak dapat menghancurkan jiwa undiing Bert sepenuhnya. Oh tidak, saudara krep Myrtle dalam bahaya. Zwa Wen teringat sesuatu, dan ekspresinya sedikit berubah. Tiba-tiba dia meninju sarang burung itu. Kekuatan tubuh suci pangu meledak, angin yang mengerikan bertiup, dan ruang serta waktu meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Api hitam di permukaan sarang burung itu meledak seperti bola meriam dan menghantam tinju Zwa Wen. Energi tabrakan yang mengerikan itu bagaikan riak air, terus menyebar ke segala arah. Kelihatannya sangat mengerikan. Zwa Wen tidak ragu untuk menggunakan makna mendalam untuk membuka pedang langit dan langit serta bumi pun hancur bersamaan. Aura tajam dan destruktif meledak pada saat yang sama, dan api hitam di sekitar sarang burung itu langsung musnah. Namun, ada terlalu banyak api hitam di sekitar sarang burung itu. Api-api itu bagaikan ombak yang dahsyat, terus-menerus menyapu ke arah Zwa Wen seolah-olah akan menenggelamkan Zwa Wen. Pada saat ini, Zwa Wen menggunakan mata naga obor dan pembunuh ruang waktu takdir untuk menghindari serangan api hitam yang mengerikan itu. Zwa Wen tidak melawan api hitam sarang burung itu secara langsung. Dia tahu bahwa api hitam itu adalah energi seumur hidup burung abadi. Jika dia melawan secara langsung, dia hanya akan berada dalam posisi yang kurang memuntungkan. Ia berencana menggunakan mata naga obor untuk menemukan kelemahan sarang burung dan langsung memasukinya. Mata naga obor adalah sihir terkuat dari penyihir leluhur naga lilin. Ia dapat melihat semua kekurangan dan kebohongan. Api hitam burung abadi tidak kalah dengan mata naga obor. Tiba-tiba, mata Zwa Wen berbinar. Melalui mata naga obor, dia melihat beberapa cacat di sarang burung itu. Dia menemukan yang paling jelas. Setelah menghindari serangan api hitam, dia melangkah maju dan memasuki cacat itu. Api hitam membumbung tinggi, mencoba menghentikan Zwa Wen agar tak menyerbu sarang burung itu. Sayangnya, Zwa Wen tidak peduli. Dia menggunakan tubuhnya untuk melawan api hitam dan bergegas ke sarang burung itu. Ruang di sarang burung itu sangat luas. Saat Zwa Wen memasuki sarang burung itu, ia memanggil pedang api petir, pedang abadi darah, dan pedang kematian pengorbanan. Mereka mengelilinginya untuk melindungi keselamatannya. Namun, yang mengejutkan Zwa Wen adalah sarang burung itu tidak memiliki api hitam yang mengerikan seperti dunia luar. Sebaliknya, energi dao surgawi di dalamnya lebih kaya. Selain itu, Zwa Wen juga memperhatikan ada bangkai burung raksasa tergeletak di tengah sarang burung tersebut. Burung raksasa itu ditutupi bulu-bulu hitam dan terbakar dengan api hitam samar. Ia tidak bergerak. Zwa Wen tahu bahwa ini pastilah mayat burung abadi. Pada saat ini, di depan kepala Undying Bird, Krab Star Soverein perlahan mendekat. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di antara kedua alis Undying Bird. Mata Zwa Wen menyipit. Dia melangkah maju dan segera mendekati penguasa bintang Krab dan menariknya kembali. Energi hitam berkelebat di antara kedua alis Undying Bird. Energi hitam ini terus mengalir ke tubuh Krab Star Soverein. Zwa Wen sekilas tahu bahwa energi hitam ini pastilah jiwa burung abadi. Sang burung abadi berencana untuk merasuki Krab Star Soverein. Zwa Wen tidak ragu-ragu memutuskan hubungan antara energi hitam dan Krab Star Soverein. Krab Star Soverein memuntahkan setegup darah dan suara tajam datang dari antara alis Undying Bird. Suaranya dipenuhi dengan kejengkelan. Sialan, kau pantas mati. Suara tajam burung abadi terdengar. Kemudian, energi hitam tiba-tiba keluar dari antara kedua alisnya dan menghilang seketika memasuki alis Zwa Wen. Perhatian Zwa Wen tertuju pada penguasa bintang Krab. Untuk sesaat, dia tidak menyadari bahwa jiwa burung abadi telah memasuki antara kedua alisnya. Tidak, tujuanmu adalah merasukiku. Zwa Wen tiba-tiba menyadari sesuatu. Jiwa burung abadi merasukinya dengan sangat cepat. Dia tidak dapat mempercayainya. Jika Undying Bird ingin memiliki Krab Star Soverein, ia akan berhasil sebelum ia memasuki sarang burung itu. Namun, ia tidak berhasil. Sebaliknya, ia menciptakan ilusi kepemilikan yang lambat. Semua ini bertujuan untuk memikat Zwa Wen ke mayat burung abadi. 3280 Seperti api hitam yang mengerikan, membakar jiwa ilahi Zwa Wen dan menyebar melalui laut kesadarannya. Wajah Zwa Wen pucat, dan matanya dipenuhi kesakitan. Jiwa ilahi burung abadi terlalu kuat. Ia bagaikan bola api yang sangat panas. Jika jiwa ilahi Zwa Wen tidak jauh lebih kuat daripada kultifator biasa, jiwa ilahi dan laut kesadarannya pasti sudah mulai runtuh. He he, nak, tubuh fisikmu tidak biasa. Sebelum kau mati, aku akan memberimu kesempatan. Ceritakan padaku asal-usul tubuh fisikmu. Jangan coba-coba menipuku dengan mengatakan bahwa tubuh fisikmu adalah milik Raja Pemakan. Aku bisa melihat bahwa tubuh fisikmu berkali-kali lipat lebih kuat daripada tubuh Raja Pemakan. Selain itu, sifatnya sama sekali berbeda. Suara dingin burung abadi bergema di laut kesadaran Zwa Wen, mengguncang pikiran Zwa Wen. Zwa Wen menahan ketidaknyamanan di laut kesadarannya dan berkata dengan dingin, kamu seharusnya sudah melihat asal-usul tubuh fisikku sejak lama, kan? Zwa Wen. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk memberitahumu? Burung abadi mencibir dan berkata, Tentu saja. Aku hanya menebak. Aku tidak yakin. He he, Zwa Wen hanya mencibir dan tidak mengatakan apapun. Sepertinya kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum-minuman beralkohol. Kalau begitu, aku tidak perlu bertanya padamu. Aku akan mengambil alih tubuhmu dan mencari ingatanmu sebelum aku menghapus jiwa ilahimu. Burung abadi mencibir dan tidak mengatakan apapun lagi. Ia terus membuat kekacauan di laut kesadaran Zwa Wen. Api hitam memenuhi laut kesadaran Zwa Wen. Panas yang mengerikan membumbung tinggi, menyebabkan mata Zwa Wen terbelalak. Dia tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan setegup darah. Namun tak lama kemudian, api hitam yang menyelimuti seluruh laut kesadaran itu ditenggelamkan oleh energi yang bahkan lebih dahsyat dan mengerikan. Kemudian, api hitam yang berkobar itu dibekukan di udara oleh energi yang sangat besar ini. Roh burung abadi, yang terbang di lautan kesadaran, juga ditekan oleh energi yang mengerikan ini. Mata burung abadi dipenuhi rasa takut. Ia melihat ke kiri dan kanan, merasa tidak percaya. Dengan kekuatan jiwa ilahinya, menghancurkan jiwa ilahi Zwa Wen sudah lebih dari cukup. Namun sekarang, dalam jiwa ketuhanan Zwa Wen, sebenarnya ada energi mengerikan yang menekan seluruh tubuhnya. Hal ini membuat burung abadi merasa takut dan tidak percaya. Energi mengerikan semacam ini telah melampaui jangkauan yang dapat ditahan oleh burung abadi. Kemudian, burung abadi melihat spanduk yang memukau terbang keluar dari kedalaman lautan kesadaran Zwa Wen. Terutama gambar raksasa yang tergambar di permukaan spanduk. Gambar itu begitu hidup dan seolah memiliki jiwanya sendiri. Itu Panji Pangu. Tidak. Burung abadi tidak dapat mempercayainya. Ia ingin melarikan diri, tetapi tekanan Panji Pangu terlalu menakutkan. Ia dengan kuat menekan jiwa ilahinya, membuatnya tidak dapat bergerak. Pada akhirnya, burung abadi hanya bisa menyaksikan jiwa ilahinya ditekan oleh Panji Pangu. Di bawah energi Panji Pangu yang mengerikan, jiwa ilahinya perlahan-lahan menghilang. Ia berubah menjadi gumpalan pecahan jiwa ilahi yang diserap oleh lautan kesadaran Zwa Wen. Dengan nutrisi dari jiwa ilahi burung abadi, lautan kesadaran Zwa Wen berangsur-angsur pulih dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Zwa Wen perlahan membuka matanya, dan senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Sebenarnya, ketika dia tahu bahwa burung abadi bermaksud merasukinya, Zwa Wen sama sekali tidak khawatir. Ini karena di lautan kesadarannya, ada sesuatu yang menakutkan seperti Panji Pangu. Di bawah langit berbintang ini, seharusnya tidak banyak makhluk yang dapat melukai jiwa ilahinya, dan burung abadi tidak terkecuali. Zwa Wen menatap Krab Myrtle Star yang tidak jauh darinya. Saat ini, wajah Krab Myrtle Star pucat dan kesakitan. Dia belum bangun. Zwa Wen mengarahkan tangan kanannya di antara kedua alis Krab Myrtle Star. Dengan sisa kekuatan Pangu Banner, ia menuangkannya ke dalam lautan kesadaran Krab Myrtle Star dan memahami sisa kekuatan jiwa ilahi undiing ber. Krab Myrtle Star memuntahkan seteguk darah dan perlahan membuka matanya. Ada ekspresi ngeri di matanya. Saudara Zwo, barusan aku. Mata Krab Myrtle Star dipenuhi rasa bersalah. Ketika jiwa ilahinya dirasuki oleh burung abadi, dia tahu apa yang sedang terjadi. Terlebih lagi, dia telah melihat semua yang terjadi pada Zwa Wen barusan. Yang tidak diduganya adalah bahwa setengah dari warisan undiing ber yang diperolehnya ternyata adalah jebakan. Itu adalah tipu daya undiing ber untuk merasukinya. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena Zwa Wen, dia akan mati di sini hari ini. Saudara Zwo, aku, Krab Myrtle, tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang menyelamatkan nyawa. Di masa depan, apapun yang Saudara Zwo inginkan, aku, Krab Myrtle, akan melakukannya. Aku tidak akan mengatakan sepatah katapun. Krab Myrtle Star tiba-tiba berlutut dengan satu kaki di tanah. Matanya dipenuhi rasa terima kasih saat dia menatap Zwa Wen. Zwa Wen segera membantu Krab Myrtle Star berdiri dan berkata, Saudara Krab Myrtle, kamu adalah temanku. Bagaimana mungkin aku, Zwa Wen, hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun saat kamu dalam kesulitan. Tidak perlu formalitas seperti itu. Kalau tidak, kamu tidak akan memperlakukanku sebagai teman. Krab Myrtle Star mengangguk, berdiri, dan berkata, Saudara Zwo, saya tidak akan mengucapkan kata-kata terima kasih lagi. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu di hatiku, dan kamu akan selalu menjadi temanku. Pada titik ini, Krab Myrtle Star menatap bangkai burung abadi yang tidak jauh dari sana dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Zwo, warisan burung abadi seharusnya ada di dalam bangkainya. Berkatmu aku mampu menaklukkan jiwa suci Undying Bird. Aku akan mewariskan setengah dari warisan Undying Bird kepadamu. Zwa Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Krab Myrtle, kamu telah memperoleh setengah dari warisan Undying Bird. Ini adalah kesempatanmu. Aku tidak akan mengambil orang yang dicintai seseorang. Lagi pula, aku juga memperoleh warisan yang sangat kuat. Warisan burung abadi tidak berguna bagiku. Krab Myrtle Star ragu sejenak, lalu menggertakan giginya dan berkata, Baiklah. Menurut Krab Myrtle Star, bahkan jiwa suci Undying Bird tidak dapat merasuki Zwa Wen. Dia tahu bahwa warisan yang diperoleh Zwa Wen pasti sangat menakjubkan. Namun, Krab Myrtle Star mengingat kebaikan ini dengan kuat di dalam hatinya. Dia tidak berani melupakannya. Keduanya berjalan ke sisi mayat burung abadi. Zwa Wen segera merasakan bahwa aura esensi darah burung abadi sangat kuat. Zwa Wen mendecahkan lidahnya karena heran. Burung abadi memang merupakan binatang suci yang terkenal dari zaman kuno. Esensi darahnya masih sangat kuat setelah disimpan begitu lama. Jarang sekali melihat makhluk seperti itu. Zwa Wen mengulurkan tangan kanannya dan membuat luka di sayap burung abadi. Seketika, darah menyembur keluar. Zwa Wen mulai menyerap energi saripati darah. Ia sangat terkejut saat mengetahui bahwa energi saripati darah telah membuat tubuh suci pangu miliknya menjadi agak lebih kuat. Saudara Kreb Myrtle, separuh warisan Undying Bird lainnya ada di lautan kesadarannya. Anda hanya perlu menjelajahi lautan kesadarannya dan Anda akan bisa memperoleh separuh warisan lainnya. Esensi darah burung abadi sangat bermanfaat bagiku, jadi aku mungkin perlu menggunakan energinya untuk berkultivasi. Saat Zwa Wen berbicara, dia tidak menunggu reaksi Kreb Myrtle Star. Dia duduk bersila di atas mayat Undying Bird dan membuat sayatan besar di punggung Undying Bird dengan tangan kanannya. Esensi darah yang mengalir deras diserap oleh Zwa Wen. Dia mulai mengonsolidasikan dan meningkatkan tubuh suci pangunya. Jiwa Dewa Undying Bird telah dihancurkan oleh pangu Bener, jadi tidak ada apapun di lautan kesadaran Undying Bird yang dapat mengancam Kreb Myrtle Star. Oleh karena itu, ia merasa lega membiarkan Kreb Myrtle Star menjelajahi lautan kesadaran Undying Bird. Alasan mengapa dia tahu hal ini adalah karena setelah Jiwa Dewa Undying Bird hancur, dia telah memperoleh sebagian ingatan Undying Bird. Oleh karena itu, dia tahu bahwa separuh warisan lainnya disimpan secara rahasia di kedalaman lautan kesadaran Undying Bird.